Kembali bersama kami di Net12, kapal Roro Wihan Sejahtera Tenggelam di perairan sekitar terminal Teluk Lamung, Jawa Timur. Belum diketahui apa penyebab tenggelamnya kapal jurusan Surabaya-Mumere ini. Kapal Roro ini mulai miring sejak Senin pagi, dan kapal akhirnya tenggelam di Teluk Lamung beberapa saat setelah berlayar dari Tanjung Perak, Surabaya. Dan hingga saat ini, belum diketahui jumlah korban akibat tenggelamnya kapal Wihan Sejahtera. Info yang kami dapatkan, kapal saat itu syarat muatan kanderaan dan penumpang. Jadi, info terakhir yang dirilis oleh salah satu media online, yaitu Tribun News dari Surabaya, ini diketahui. Ini adalah gambar di mana kapal mulai miring. Ini saat posisi kapal sudah mencapai hampir 45 derajat. Memang di sini juga diketahui bahwa penumpang-penumpang ini sudah mulai di fungsikan melalui kapal-kapal kecil, dan dibawa ke dermaga Jamrut Utara. Dan hingga saat ini kapal sudah tenggelam sempurna ya? Iya, terbalik 360 derajat. Terima kasih telah menonton!